Halo everybody, welcome to my channel Senatya Rika, with me Nelitna, thank you for joining us and we are going to talk about information So, everybody, di video kali ini kita membahas materi tentang dunia hewan ini masih materi tentang kelas 10 semester ke-2 yang disini kita membahas tentang dunia hewan jadi, untuk di dunia hewan ini terbagi atas 2 bagian yang biasa kita kenal dengan infetebrata dan juga yang biasa kita kenal dengan vetebrata jadi, infetebrata ini suapa dan vetebrata ini suapa itu tadi jadi, sedikit menjelaskan ya jadi, infetebrata ini merupakan hewan yang kita kenal dengan tidak memiliki tulang belakang sementara, untuk infetebrata ini bisa kita kenal dengan hewan yang memiliki tulang belakang oke, selanjutnya untuk infetebrata ini terdiri beberapa film yang pertama bisa dilakukan di sini ada polifera kemudian ada valenterata belakang halmintens kemudian nemopthelhalmintens atau cahabing diling kemudian lida muluska, antropoda dan juga echinolermata atau hewan berkulit duri selanjutnya, untuk vetebrata ini juga terbagi dia terdiri beberapa bagunya karena vetebrata ini biasa kita kenal dengan kortat karena ia memiliki tulang belakang kemudian ini terbagi beberapa film seperti hemicordata kemudian mucordata kemudian cepalocordata dan juga vetebrata dan juga untuk vetebrata yang terdiri beberapa kelas seperti pisces kemudian antibi rektil dan juga memoria pisces ini apa? pisces ini yang biasa kita kenal dengan jadi seburung-burung atau unggah-unggah tanam antibi ini yang biasa kita kenal dengan seperti kada, alamandar, dan lain-lain kemudian rektil yang biasa kita kenal dengan ular kemudian diawa, kemudian komodo dan juga buaya dan masih banyak lagi kemudian mamalia yang biasa kita kenal dengan hewan-hewan yang mampu melahir seperti ucil kambing, sapi, dan lain-lain seperti itu selanjutnya langsung saja kita lihat perbedaan tentang infetebrata dan juga vetebrata ini ini merupakan perbedaan dari vetebrata jadi disini ada beberapa poin yang membedakan antara kedua jenis hewan ini bagi vetebrata dan vetebrata yang pertama adalah tulang belakang untuk vetebrata dia tidak memiliki tulang belakang kemudian untuk vetebrata dia memiliki tulang punggung dan kerangka internalnya kemudian organnya itu untuk vetebrata tidak ada di lintas dan multiseluler sementara untuk vetebrata otak yang berkembang dengan baik kemudian kerangka internal lebih kerangka internal dan sistem syaratnya itu sudah canggih kemudian gerakan untuk infetebrata lebih kecil umumnya dia itu sangat kecil dan lebih lambat bergerak kemudian infetebrata adalah hewan-hewan yang umumnya besar dan lebih cepat bergerak kemudian sistem peredaran darah untuk infetebrata ia memiliki sistem perdara sistem sirkulasi yang terbuka sementara untuk infetebrata ia memiliki sistem sirkulasi yang tertutup jadi ia sudah memiliki pergantung terkenal ini yang biasa kita terlalu dengan vena kemudian mata ia memiliki mata yang majemuk untuk infetebrata sementara untuk infetebrata tidak memiliki mata majemuk makanya sudah terboranya kemudian menerai simetri tubuhnya untuk infetebrata ia termasuk simetri tubuh radial atau bilateral kemudian untuk infetebrata hanya mencampuk simetri tubuh bilateral selanjutnya untuk sistem sarap memiliki sistem sarap yang sederhana dan tidak terorganisir sementara untuk infetebrata ia memiliki organ yang rumit dan sangat spesifik dengan hizi tertentu selanjutnya perbedaan mengenai kulit infetebrata itu terdiri dari hanya satu lapisan kulit untuk infetebrata itu ia memiliki dua lapisan kulit terdiri dua lapisan yaitu kulit dermis dan juga epidermis selanjutnya cara makan untuk infetebrata itu model nutrisi termasuk parasit atau heterotroph jadi mereka biasanya itu mereka akan hidup survive pada tubuh inang untuk infetebrata kemudian infetebrata lembutrisnya biasanya heterotroph jadi mereka bisa misalnya memanfaatkan sebaran nutrisi dari tumbuhan yang kemudian di maka sudah ada sistem pencernaan yang sempurna yang bisa merompak makanan dari misalnya tumbuhan hijau ataupun hewan lain kemudian jumlahnya untuk infetebrata ada 95 hingga 98 persen spesies hewan yang ada infetebrata di bumi untuk kelompok infetebrata untuk infetebrata hanya 2 sampai 3 persen spesies hewan yang ada di bumi yang masih dalam kelompok infetebrata ini kemudian contoh-contoh dari hewan infetebrata seperti cacing, atropoda uang, serangga dan beberapa contoh-contoh seperti semut kemudian untuk infetebrata ada mamalia ikan tersebut ada beberapa contoh yang masih banyak kemudian kita membahas tentang kelompok infetebrata bisa dilihat disini ya contoh-contohnya bisa dilihat ini bentuk-bentuk yang ditutup sponnya gue lihat ini ubur-ubur cacing dan sebagainya bentuk-bentuk terangga madu ini termasuk kelompok infetebrata jadi umumnya mereka tidak memiliki tulang belakang ini bisa dilihat cangkang ya mungkin ada beberapa yang harus disediakan bahwa ini memiliki tulang belakang ini adalah cangkang yang mereka ini bisa diklasifikasi memiliki tulang belakang yang mereka yang dikecangkan sebagai pelindung tubuhnya kemudian tubuh terangkan bisa dilihat disini beberapa contohnya ini mamalia kalau kelompok ini kelompok mamalia kemudian ini kelompok apa namanya saya rasa cukup penjelasan di video kali ini mudah-mudahan berkembang bagi anda sekalian jika masih memiliki pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jika misalnya penjelasan di video kali ini anda merasa kurang berasa saya beri terima kasih sampai jumpa video sampai jumpa video dan bye bye